Didampingi langsung para pejabat di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR Republik Indonesia, meninjau langsung pembangunan bendungan di Desa Kuil, Kabupaten Minasa Utara pada selasa sore. Pada Kumpas TV, Menteri Basuki mengatakan dirinya ingin mengecek langsung kebocoran fondasi yang terjadi di Bendungan Kuil beberapa waktu lalu, yang berdampak pada tertundanya proses pembangunan. Namun proses selanjutan pembangunan kini sudah berjalan dengan pembuatan dinding baru dengan didatangkan satu alat khusus untuk memperbaikinya. Ia menambahkan target pembangunan Bendungan Kuil ini akan rampung pada Agustus 2021, sementara untuk proses pengerjaan pada dua seksi ini sudah mencapai 73 persen. Sementara untuk nilai investasi pembangunan Bendungan ini berjumlah 1,4 triliun lebih. Oke ini mohon maaf, jadi kuil ini sudah berapa lama menunggu keputusan ada masalah teknis tentang kebocoran di fondasi Bendungan. Nah ini akan kita sudah diputuskan, kita ingin bikin dia Pramawal. Saya melihat caranya, metodologinya saya kira untuk membuat yang Pramawal ini. Kita lihat bekas-bekas tesnya, ini untuk pumping tes, mencoba tes dulu di tes, kemudian ada artesian groundwater yang muncul dari bekas pisometernya. Ini akan segera dibikin dia Pramawal, alatnya sudah datang, kemudian minggu ini, selasa Repul Kemis mungkin bisa mulai kerja, kalau tidak Jumat, rencana dua bulan, tiga bulan selesai. Habis itu baru ditimbun untuk penyelesaiannya. Basuki mendampakkan Bendungan di Desa Kuil, Minasa Utara terbilang istimewa, karena adanya peninggalan situs sejarah burpaku burtua waruga. Nantinya Bendungan ini akan masuk dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional. Ali Paskual, Kompas TV Minasa Utara, Sulawesi Utara.